Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Assalamualaikum Cik Anwar. Butuh. Cik Anwar, macam mana dengan orang yang situs, blacklist, dengan yang tidak boleh ambil loan. Sekarang ni kau luluskan, suruh ambil duit pinjaman bank, lepas tertolak dengan bank. Kau ingat apa? Rakyat ni bodoh ke? Kau bagi je duit kami. Kau jangan buat kami macam ni, you know? Lebih baik kau letak ajalah jawatan. Kau ingat rakyat kat Malaysia ni semua tak cerdik ke? Hah? Bodoh punya Anwar. Kau ni menyusahkanlah. Kau ni betul-betul menyusahkan rakyat. Betul-betul 100% aku cakap. Kau ni menyusahkan rakyat. Better kau balik. Kau balik, kau tinggal jawatan kau. Kami tak mahu kau. Bukan kamilah, ertinya aku. Aku sendiri tak mahu kau. Kau tak fikir ke rakyat berapa banyak yang susah kat sini? Kau ingat apa? Bank bagi duit tu, nak tolak duit kami dengan duit KWSP ni, ingat apa? Kau susah sangat ke nak bagi seorang RM10,000? Kalau kau tak boleh bagi RM10,000, kau bagi je lah RM5,000. Bukannya duit bapak kau. Duit kami, duit titik peluh kami. Susah sangat kau nak bagi Anwar. Eh, banduan. Haa. Jangan bagi darah aku naik. Sekiranya kau cakap bukan-bukan nanti. Haa. Haa, banduan. Susah sangat kau kau nak bagi duit ni. Lepas tu pula kau cakap kau nak ambil lah duit Fekra lah, duit tu lah, duit ni lah nak bagi kat rakyat. Kau jangan nak mohong lah. Duit tu semua nak masuk kat paket kau. Lah ni, kau boleh bagi tak duit kami? Duit KWSP ni kau boleh bagi ke tak boleh? Rakyat tengah susah. Rakyat tengah susah. Kau bagi je lah duit kami banduan. Kau jangan duk main-main eh. Kau jangan duk kata lah. Ambil kat bank lah, ambil kat bank lah, ambil kat bank lah. Duit KWSP ni, simpanan rakyat, simpanan pekerja ni pun, korang bagi kat bank juga. Bank pun tengah rolling juga pakai duit kami. Bodo. Kau tak mahat juga. Walaupun aku tak ada pelajaran tinggi semacam kau pun, aku boleh fikir lah jantan. Menyusahkan hidup rakyat lah. Rakyat langsung tak suka kau. Kau letak jawatan kau. Kau balik kampung kau. Kau jangan duduk sini. Aku dah kata dah. Menyusah nak bagi 5 ribu hingga 10 ribu pun kau susah sangat kan? Bukannya kami pergi minta duit hang. Kami minta duit kami. Bodoh bahulul. Itulah orang-orang kata. Itu yang Tun Mahathir pun kata, kau ni memang tak rakyat jadi Perdana Menteri. Kau ni memang jahat. Kau ni memang dasar kikis duit. Kau ni memang pencuri besar. Buaya besar. Betul lah apa Datuk Mahathir dan Mahathir kata. Itulah rakyat. Betul-betul kata rakyat tak fikir pun pemilih-milih kau. Rakyat telah membuat silap. Kau ni pergi minumlah air kenceng bosku. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.